Hai Smile, welcome back to my youtube channel Jadi di video ke hari ini aku bakalan kasih tau kalian Skincare yang tetap digunakan untuk kalian yang mempunyai kulit kering dan juga sensitif Nah karena untuk tipe kulit wajah aku sendiri pun juga cenderung kering dan juga sensitif Maka hari ini aku bakalan sharing ke kalian semua Agar kalian tidak bingung lagi dan juga tidak salah lagi dalam pemilihan skincare Nah selain itu juga skincare yang bakalan aku rekomendasikan untuk kalian kali ini Memiliki harga yang sangat murah meriah dan merupakan produk lokal Jadi bakalan gampang banget untuk ditemuinnya Nah pasti yang penasaran banget kan apa saja sih produk-produk skincarenya Makanya kalian harus tau terus dan sampai habis dan sampai ada yang di skip ya guys Oke Nah oke saya Yuta langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk produk-produk skincarenya Jadi untuk produk skincare pertama disini yang bakalan aku bahas adalah micellar water Nah untuk micellar water disini yang bakalan aku rekomendasikan untuk kalian yang mempunyai kulit kering dan juga sensitif seperti aku Ini dari produknya Garnier yang stripnya warna pink Nah untuk micellar water dari produknya Garnier yang stripnya warna pink ini sangat cocok dan aman Digunakan untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah Karena untuk micellar water ini memang tidak ada kandungan alkohol maupun parfumnya sama sekali Jadi sangat aman digunakan untuk kulit wajah kalian Nah untuk micellar water dari produknya Garnier ini untuk soal ngebersihin makeup, ketawaran dan juga debu Itu bener-bener gampang banget Jadi kalian tidak perlu susah-susah lagi untuk ngebersihin makeup kalian Dan kalian bisa menggunakan micellar water dari produknya Garnier ini sebagai skincare pagi dan juga skincare malam kalian Dan untuk harganya sendiri pun juga sangat murah meriah Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp13.000 aja Dan kalian bisa langsung aja beli di Idomart, Alphamart atau di toko-toko kosmetik pun pasti juga udah banyak banget yang jual Dan untuk micellar water dari produknya Garnier ini juga cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang mempunyai kulit berjerawat dan juga sensitif seperti aku Jadi kalian bisa langsung aja coba Dan setelah selesai aku membahas tentang micellar water dari produknya Garnier Lanjut aku bakalan membahas tentang sabun cuci muka atau facial foam Nah untuk sabun cuci muka atau facial foam disini yang bakalan aku rekomendasikan untuk kalian yang mempunyai kulit yang kering dan juga sensitif Ini dari produknya Emina Nama produknya adalah Emina Brickstuff Face Wash Nah untuk facial foam dari produknya Emina ini juga sangat aman dan cocok Digunakan untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah Karena dalam facial foam ini juga tidak mengandung alkohol dan juga parfum Jadi sangat aman banget untuk kulit wajah kalian Dan setelah selesai aku menggunakan facial foam dari produknya Emina ini Kulit wajah aku itu kayak berasa lebih bersih, lebih ringan, kayak kotoran dan juga debu itu ikut terangkat Selan itu juga kulit wajah aku itu berasa lebih lembab Dan yang paling aku suka lagi setelah aku menggunakan facial foam ini Kulit wajah aku itu kayak langsung satu tingkat lebih cerah daripada sebelumnya Jadi untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah Dan kalian memiliki kulit yang kusam, gelap dan juga kering Kan bisa langsung aja mencoba facial foam dari produknya Emina ini Karena facial foam dari produknya Emina ini sangat bagus digunakan untuk mencerahkan dan juga melembabkan kulit wajah kalian Dan tuh harganya sendiri pun juga sangat murah meriah Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp14.000 aja Dan kan juga bisa langsung aja dapetin di indoman Alphamart atau di toko-toko kosmetik di rumah kalian pun pasti juga udah banyak banget yang jual Dan setelah selesai aku membahas tentang facial foam dari produknya Emina Lanjut aku bakal membahas tentang toner Nah setelah di sini yang bakal aku rekomendasikan untuk kalian yang mempunyai kulit kering dan juga sensitif seperti aku Ini dari produknya Viva yaitu adalah Viva Face Tonic yang variannya Spirulina Nah sebenernya untuk Viva Face Tonic sendiri ini sudah memiliki banyak sekali varian Ada tujuh varian tapi dari ketujuh varian tersebut yang paling cocok digunakan untuk kalian yang mempunyai kulit yang kering itu yang variannya Spirulina Karena untuk Viva Face Tonic yang variannya Spirulina ini sudah mengandung ganggang biru laut yang mengandung protein, mineral dan juga asam amino Yang sangat bagus digunakan untuk menutrisi kulit wajah kalian Dan kalian bisa menggunakan toner ini sebagai skincare pagi dan juga skincare malam kalian Dan Alhamdulillah selama aku memakai Viva Face Tonic ini aku juga tidak merasakan hal-hal yang aneh-aneh di kulit wajah aku Seperti iritasi, beruntusan, jerawat maupun kemerahan Dan tuh harganya sendiri pun juga sangat murah meriah Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp6.000 aja Dan setelah selesai aku menggunakan Viva Face Tonic yang variannya Spirulina ini Yang paling aku rasakan kulit wajah aku itu berasa lebih lembut, lebih lembab, lebih halus Selain itu juga kulit wajah aku itu terlihat lebih cerah Dan setelah selesai aku membahas tentang Viva Face Tonic Lanjut aku bakalan membahas tentang serum Nah untuk serum disini yang bakalan aku rekomendasikan untuk kalian yang mempunyai kulit kering dan juga sensitif seperti aku Ini dari produknya Wardah Nama produknya adalah Wardah Headdressing Facial Serum Nah untuk serum dari produknya Wardah ini memang dikhususkan untuk kalian yang mempunyai kulit wajah Karena dalam serum ini sudah mengandung aloe vera atau lidah buaya yang sangat bagus digunakan untuk melembabkan kulit wajah kalian Langsung aja aku bakalan bacakan sedikit tentang klaimnya Yaitu adalah Wardah Headdressing Serum ini merupakan serum wajah yang cocok digunakan untuk kulit normal cenderung kering Yang sangat bagus digunakan untuk membantu proses hidrasi kulit agar dapat berjalan optimal Mengandung vitamin E untuk membantu melindungi kulit dari radikal bebas Kulit menjadi lebih kenyal dan senantiasa terjaga kelembabannya Dan tuk harganya sendiri pun juga sangat terjangkau Satu pak seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp45.000 aja Dan kalian sudah mendapatkan 5 botol serum Tetapi jika kalian masih ingin mencoba atau masih pertama kali pakai Kalian bisa langsung aja membeli yang eceran Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp8.000 aja Dan setelah selesai aku membahas tentang serum Lanjut aku bakalan membahas tentang pelembab atau moisturizer Nah untuk pelembab atau moisturizer disini yang bakalan aku rekomendasikan Untuk kalian yang mempunyai kulit kering dan juga yang sensitif Yaitu adalah Aloe Vera Gel Nah untuk Aloe Vera Gel yang biasanya aku pakai ini dari produknya Viva Nah untuk Aloe Vera Gel dari produknya Viva ini harganya juga sangat murah meriah Aku beli harganya itu cuma Rp15.000 aja Dan untuk Aloe Vera Gel ini sangat bagus digunakan untuk melembabkan dan juga mencerahkan kulit wajah kalian Selain itu juga sangat bagus digunakan untuk menggelowingkan kulit wajah kalian Dan kalian bisa menggunakan Aloe Vera Gel dari produknya Viva ini sebagai skincare pagi dan juga skincare malam kalian Kalau kalian memakainya itu sebagai skincare pagi Kalian bisa menggunakan Aloe Vera Gel dari produknya Viva ini sebelum kalian bermakeup Jadi kulit wajah kalian itu berasa lebih lembab dan makeup kalian itu bisa tahan lama Sedangkan jika kalian memakainya itu sebagai skincare malam kalian Kalian bisa menggunakan Aloe Vera Gel dari produknya Viva ini sebagai sleeping mask Jadi kalian pakainya itu sebelum tidur Kemudian kalian diamkan hingga semalaman Dan untuk pagi harinya itu bisa kalian rasakan sendiri Kulit wajah kalian itu bakalan berasa lebih lembut, lebih lembab Selain itu juga kulit wajah kalian itu terlihat lebih glowing Dan setelah selesai aku membahas tentang pelembab atau moisturizer Lanjut aku bakalan membahas tentang masker Nah untuk masker disini yang bakalan aku rekomendasikan Untuk kalian yang mempunyai kulit kering dan juga sensitif Itu yang jenisnya Sheet Max Karena untuk Sheet Max sendiri ini memiliki banyak sekali essence atau serum Sehingga sangat bagus digunakan untuk menetrisi kulit wajah kalian Dan untuk Sheet Max yang bakalan aku rekomendasikan untuk kalian yang mempunyai kulit yang kering dan juga sensitif Dan biasanya aku pakai Itu dari produknya Garnier yang Sakura White yang warnanya pink Dan juga Sheet Max dari produknya Viren Lovely Nah untuk kedua Sheet Max ini sangat cocok digunakan untuk kalian yang mempunyai kulit kering dan juga sensitif Karena untuk Sheet Max ini memiliki banyak sekali essence Jadi sangat bagus digunakan untuk melembabkan dan juga menetrisi kulit wajah kalian Tetapi jika kalian ingin menggunakan Sheet Max yang lain pun juga tidak apa-apa Nah jadi itu dia adalah beberapa rekomendasi skincare yang aku rekomendasikan Untuk kalian yang mempunyai kulit yang kering dan juga sensitif seperti aku Dan nanti untuk urutan pemakaian skincare-nya Kalian bisa langsung aja lihat di deskripsi box di bawah Nanti kalian bisa langsung aja cek di sana Agar skincare yang kalian pakai ini bisa memberikan hasil yang maksimal di kulit wajah kalian Nah segitu aja video ke hari ini Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan jangan lupa suka dengan video ini jangan lupa like Dan betul kalian merekoster video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys Tunggu video selanjutnya Tunggu video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax